Memirsa pengadilan tindak pidana korupsi, kami sepagi menggelar sidang terdakwa kasus suap SKK Migas, Arta Meri Simbolon. Dan untuk mengetahui jalannya sidang itu, kita bergabung bersama reporter Priscila Dauhan. Ya, Priscila Arta Meri Simbolon didakwa menyuap Rudy Rubiandini saat menjabat sebagai kepala SKK Migas senilai 522.500 dolar AS dan tim kuasa hukum keberatan atas dakwaan tersebut. Apa keberatan yang disampaikan dalam sidang hari ini, Priscila? Ya, Ira dan juga pemirsa, pada hari ini pengadilan tibikor kembali menyelenggarakan sidang lanjutan dengan kasus suap dengan terdakwa Presiden Direktur PT. Parna Raya Industri, Arta Meri Simbolon. Dan sidang ini juga sudah dimulai pada pukul 10 pagi tadi dengan mengagenakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Arta Meri Simbolon. Dan juga pada keberatan pada hari ini, Oto Hasibuan yang mengkoordinari penasihat hukum dari Arta Meri Simbolon menyampaikan bahwa Jaksa penutup umum tidak dapat mengkualifikasikan dakwaan yang ditujukan kepada Arta Meri Simbolon. Dan juga Oto Hasibuan dan juga penasihat hukum yang lain menganggap bahwa dakwaan tersebut mengandung ketidakpastian hukum dan tidak jelas mengenai unsur delik yang dianut dalam pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Tindak Bidana Korupsi. Dan kemudian penasihat hukum juga menganggap bahwa JPU tidak dapat menguraikan kapan dan bagaimana caranya Dave Yardi selaku pelatih golf dari Rudy Rubian Dini yang menyerahkan uang sebesar 522.500 USD kepada Rudy Rubian Dini. Maka menurut penasihat hukum bahwa dakwaan JPU ini tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan unsur memberi maupun menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Dengan demikian dakwaan jasa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum. Ira. Ya lalu apa tanggapan dari Jaksa terkait nota keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Arta Meri Simbolon? Ya Ira dan pada kali ini juga sidang ini hanya mengagendakan eksepsi dari penasihat hukum Arta Meri Simbolon dan keberatan dari Jaksa yang disampaikan baru disampaikan minggu depan pada tanggal, pada minggu depan, pada kamis depan. Dan kemudian seperti diketahui sebelumnya bahwa Arta Meri Simbolon yang merupakan presiden direktur dari PT Parna Raya Industri sudah menjalani sidang perdana atas kasus swap yang menimpannya pada tanggal 11 September 2014 lalu. Dan dakwaan kasus tersebut adalah penyuapan terhadap mantan kepala SKK Migas Rudy Rubian Dini sebesar 522.500 USD yang diberikan secara bertahap pertama adalah sebesar 250.000 USD, kemudian 22.500 USD, kemudian 200.000 USD, dan yang terakhir 50.000 USD secara bertahap yang diberikan melalui DVRD selaku pelatih golf dari Rudy Rubian Dini. Dan memang sebelumnya, baik Rudy Rubian Dini maupun DVRD sudah difonis, yakni masing-masing Rudy difonis 7 tahun penjara, kemudian DVRD 4 tahun, 6 bulan penjara, dan kita masih menunggu kelanjutan dari status Arta Meri Simbolon sebagai terdakwa ini. Ya baik, terima kasih Priskyla atas laporan Anda. Pemirsa demikian Priskyla Dawan melaporkan langsung dari TBKOR.